Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam proses belajar-mengajar dalam hal ini kita masih melaksanakan proses belajar jarak jauh pada hari ini dalam mata kuliah metode penelitian kita sudah memasuki pertemuan yang ketujuh yang merupakan pertemuan terakhir sebelum kita melaksanakan ujian tengah semester atau UTS pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu pembahasan yang sudah masuk kepada bab tiga di dalam sistematika penelitian di Fakultas Ekonomi Unifamedan yaitu bagian dari populasi dan sampel nah untuk melaksanakan tugasnya nanti saya sudah memberikan Anda tugas mulai dari perumusan judul kemudian pengerjaan bab satu mulai dari latar belakang masalah kemudian identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah tujuan penelitian dan manfaat penelitian kemudian juga dalam pertemuan berikutnya sudah ditugaskan juga kepada Anda untuk membuat bab duanya melalui subbab tinjauan pustaka ya atau kajian teori nah kemudian setelah selesai kajian teori Anda ditugaskan untuk membuat penelitian terdahulu mencari penelitian terdahulu nah setelah itu kita masuk ke populasi dan sampel tetapi sebelum masuk kepada populasi dan sampel itu ada bagian-bagian setelah subbab kedua dalam landasan teoritis yaitu setelah penelitian terdahulu maka ada kerangka konseptual kemudian hipotesis nah ini juga setelah nanti Anda selesai untuk mengerjakan penelitian terdahulu maka tugas berikutnya adalah menyambung untuk membuat kerangka konseptual kemudian hipotesis supaya lengkap nah setelah itu masuk ke bab tiga di bab tiga itu subbab pertamanya ada tempat penelitian kemudian ada objek dan subjek penelitian kemudian ada waktu penelitian ya baru nanti masuk kepada populasi dan sampel nah untuk tugas di pertemuan yang ketujuh ini atau tugas mandiri yang keenam tersebut maka setelah Anda nanti mengerjakan penelitian terdahulu maka yang saya sebutkan tadi itu Anda kerjakan ini untuk mengerjakan ini tidak terlalu sulit karena Anda bisa melihat beberapa referensi yang sudah ada karena bahasanya normatif dan dikerjakan sesuai dengan apa yang sudah ada di dalam latar belakang dan kemudian kajian teori dan penelitian terdahulu jadi kerangka konseptual tinggal Anda lihat contoh bagaimana cara pembuatannya di skripsi yang sudah ada kemudian hipotesis juga demikian tempat penelitian di bab tiga juga itu gampang sekali hanya tinggal Anda menyebutkan menuliskan di mana perusahaan atau instansi tempat Anda meneliti kemudian berikut dengan alamatnya setelah itu subjek dan objek penelitian itu juga pasti bisa dengan cepat Anda kerjakan karena Anda sudah tahu siapa objek dan bagaimana objek dan siapa subjeknya kemudian waktu penelitian nanti ada estimasi nanti Anda bisa lihat dari contoh skripsi sudah sangat jelas di situ contohnya bagaimana tinggal Anda ikuti tinggal nanti di populasi dan sampel itu ada nanti tugas yang saya berikan juga terkait dengan populasi dan sampel yaitu Anda mendapatkan data karyawan kalau Anda manajemen sumber daya manusia jadi nanti untuk mengetahui berapa jumlah populasi sesuai dengan judul Anda kita harus tahu harus ada data mengenai jumlah karyawan dari perusahaan atau instansi atau organisasi yang Anda teliti begitu juga nanti dengan data yang untuk akuntansi itu harus ada data data berapa tahun sesuai dengan data sesuai dengan judul yang Anda buat itu ada beberapa data jadi nanti kita tahu populasinya kemudian nanti kita bisa tentukan sampelnya jadi untuk membuat itu harus ada data nah data itu bisa Anda dapat nanti ya dari narasumber-narasumber Anda di dalam perusahaan jadi supaya ada keabsahan ya bahwa jumlah data populasi di dalam apa di dalam perusahaan atau karyawan yang bekerja di perusahaan itu bisa kita tahu dan kita tentukan berapa sampel yang akan kita tentukan nanti nah itu terkait dengan tugas untuk populasi dan sampel tapi nanti di akhir juga saya akan review kembali saya akan jelaskan kembali baik populasi dan sampel ini penting di dalam penelitian karena kita sebagai peneliti pemula atau Anda sebagai mahasiswa yang baru pertama kali melakukan penelitian tentunya itu pasti punya keterbatasan keterbatasan baik keterbatasan biaya tenaga pikiran ya waktu itu pasti punya keterbatasan maka dari itu penelitian ini juga harus sebagaimana mungkin untuk bisa kita laksanakan dengan se-efektif dan se-efisien mungkin tanpa harus melanggar ya aturan-aturan atau kaedah-kaedah dalam metode penelitian nah populasi itu adalah wilayah generalisasi ya berupa subjek atau objek yang diteliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulan nah sedangkan sampel itu merupakan sebagian dari populasi yang diteliti nah dengan kata lain memang sampel merupakan sebagian atau bertindak sebagai perwakilan dari populasi nah sehingga hasil penelitian yang berhasil diperoleh dari sampel dapat di-generalisasikan pada populasi nah penarikan sampel diperlukan itu jika populasi yang diambil jumlahnya sangat besar dan peneliti memiliki keterbatasan seperti yang saya katakan tadi untuk menjangkau seluruh populasi dari sampel yang dapat di-generalisasikan pada populasi ya menjangkau seluruh populasi nah maka peneliti itu perlu mendefinisikan populasi target dan populasi terjangkau nah baru nanti kemudian menentukan jumlah sampel dan teknik sampling yang digunakan nah kemudian untuk ukuran sampel dalam menentukan sampel ya dari populasi itu digunakan perhitungan ya maupun paling tidak ada acuan tabel yang dikembangkan oleh para ahli nah secara umum memang untuk penelitian korelasional ya jumlah sampel minimal itu untuk memperoleh hasil yang baik itu adalah 30 seperti yang sering saya sudah katakan bahwa paling tidak sampel itu atau responden anda nanti ketika anda meneliti kalau dia sumber daya manusia itu 30 ya kemudian sedangkan dalam penelitian eksperimen jumlah sampel minimum itu 15 dan masing-masing kelompok dan untuk penelitian survei ya itu sampel minimum adalah 100 jadi kalau korelasional itu terkait dengan hubungan pengaruh peranan seperti judul-judul anda itu minimal itu 30 kalau untuk eksperimen itu minimal 15 per kelompok dan kalau penelitian anda itu berbentuk survei ya analisisnya adalah survei maka minimal itu harus 100 sampel nah perlu kita tahu pendapat dari seorang pakar nama Roscu dalam Umar Sekaran itu mengatakan bahwa menentukan ukuran sampel itu yang pertama ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah sampel yang tepat untuk kebanyakan penelitian jadi lebih dari 30 kurang dari 500 yang kedua jika sampel dipecah ke dalam subsample artinya dipecah lagi misalkan ada pria wanita junior senior dan sebagainya itu ukuran sampel minimum 30 untuk tiap kategori yang baik ya jadi yang paling baik itu adalah untuk tiap kategori adalah 30 nah yang ketiga dalam penelitian multivariate termasuk disini dalam analisis regresi berganda kalau judul anda itu dalam manajemen superdaya manusia dan sebagian yang akuntansi mengambil pengaruh dengan dua variable X dan satu variable Y maka masuk kepada analisis regresi linear berganda atau regresi berganda nah ukuran sampel itu sebaiknya 10 kali lebih besar dari jumlah variable dalam penelitian itu minimumnya makanya ada tiga variable kalau 10 kalinya berarti 30 nah yang keempat untuk penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eksperimen yang ketat nah penelitian yang sukses adalah mungkin dengan ukuran sampel kecil antara 10 sampai dengan 20 sampel nah besaran atau ukuran sampel ini sangat tergantung dari besaran tingkat ketelitian dan kesalahan yang diinginkan peneliti akan tetapi memang dalam hal tingkat kesalahan pada penelitian sosial maksimal tingkat kesalahan adalah 5% atau 0,05 ini contohnya di kita ya penelitian di bidang ekonomi manajemen dan akuntansi itu bidang sosial maka tingkat kesalahan atau standar error yang sebaiknya ditentukan oleh peneliti itu adalah 5% atau 0,05 karena makin besar tingkat kesalahan maka makin kecil jumlah sampel namun yang perlu diperhatikan adalah semakin besar jumlah sampel semakin mendekati populasi maka semakin kecil peluang kesalahan generalisasinya dan sebaliknya tentunya nah semakin kecil jumlah sampel atau menjauhi jumlah populasi maka semakin besar peluang kesalahan generalisasi nah artinya dalam pengambilan sampel tadi kan sampel itu sebagian dari populasi nah harusnya memang untuk mendapatkan kesimpulan yang baik akurat valid secara general itu kan harus kita teliti secara keseluruhan semua populasi itu tetapi kembali lagi di awal kita punya keterbatasan bagaimana misalkan kalau ada perusahaan yang jumlah karyanya seribu orang ini kan pekerjaan yang berat untuk memberikan kuisoneer kepada seribu orang mewawancarai dan lain sebagainya nah tetapi maka diambil satu cara yaitu dengan menarik sampel nah tetapi itu tadi semakin kecil sampel contoh misalkan seribu orang tetapi anda ambil sampelnya misalkan 30 orang ini potensi kesalahan dalam generalisasi hasilnya nanti itu tentu akan lebih besar tapi kalau misalkan dari seribu kemudian anda dapat 500 gitu kan setengahnya atau paling tidak 100 misalkan itu pasti lebih peluang kesalahan dalam generalisasi itu hasilnya nanti menjadi semakin kecil ya dalam menentukan sampel itu ada beberapa rumus ya ada namanya disebut dengan rumus slovin ini rumus yang paling sering digunakan oleh para peneliti pemula ya seperti anda misalkan dalam membuat skripsi nanti penelitian anda rata-rata itu paling banyak menggunakan rumus slovin ada juga dengan formula jacob kohen ya kemudian ada juga dengan menggunakan satu rumus yang dikenal dengan rumus berdasarkan proporsi atau tabel Isaac and Michael kemudian nanti ada juga menggunakan tabel Kreci and Morgan kemudian ada juga nanti memakai hasil pengolahan data melalui Excel jadi banyak cara untuk menentukan sampel tinggal nanti silakan anda pilih yang mana yang paling tepat atau yang paling cocok untuk anda yang paling gampang tentunya untuk dilakukan supaya tidak terlalu sulit atau menyulitkan anda dalam menentukan jumlah sampel dari populasi yang sangat banyak yang anda punya nah ada beberapa teknik sampling ya jadi setelah kita mengetahui definisinya kemudian ukurannya kemudian beberapa rumus untuk menentukan sampel kemudian kita harus tahu ada beberapa teknik pengambilan sampel atau disekenal dengan teknik sampling nah teknik sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel yang secara umum terbagi menjadi dua yaitu probability sampling dan non probability sampling nah dalam pengambilan sampel cara probabilitas besarnya peluang atau probabilitas elemen populasi untuk dipilih sebagai subjek itu diketahui sedangkan dalam pengambilan sampel dengan cara non probability besarnya peluang elemen untuk ditentukan sebagai sampel itu tidak diketahui nah disini bedanya nah menurut Uma Sekaran desain pengambilan sampel dengan cara probabilitas jika representasi sampel adalah penting ya dalam rangka generalisasi lebih luas nah apabila waktu atau faktor lainnya dan masalah generalisasi tidak diperlukan maka cara non probability biasanya yang digunakan dibanding dengan probabilitas nah yang pertama probability sampling atau menarik sampel dengan teknik probabilitas nah probability sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk menjadi sampel nah teknik ini meliputi beberapa macam ya yang pertama teknik simple random sampling dari bahasanya sudah kita ketahui bahwa ini sesuatu yang simple atau sederhana nah teknik simple random sampling adalah teknik yang paling sederhana atau paling simple karena sampel diambil sampel itu diambil secara acak tanpa memperhatikan tingkatan yang ada dalam populasi misalnya begini ada populasi karyawan PTX misalkan berjumlah populasinya berjumlah 500 orang artinya karyawan PTX itu jumlah 500 berarti populasinya 500 kan begitu nah jumlah sampel yang ditentukan ya misalkan dengan rumus sloven atau rumus grecian morgan isak and michael dan lain sebagainya dapatlah angka sampelnya 205 dengan tingkat kesalahan peneliti yang ditentukan oleh peneliti sebesar 5% atau 0,05 dari 500 setelah ditung-hitung dapatlah 205 kan begitu nah jumlah dari 205 ini selanjutnya diambil secara acak tanpa memperhatikan kelas usia dan jenis kelamin jadi bebas acak tanpa ada tingkatan untuk menentukan siapa yang berhak untuk menjadi responden atau sampel itu simple random sampling kemudian sampling sistematis ya ini adalah teknik sampling yang menggunakan nomor urut dari populasi baik yang berdasarkan nomor yang ditetapkan sendiri oleh peneliti maupun menentukan sampel yang diambil berdasarkan nomor genap atau nomor ganjil atau bisa juga mengambil nomor kelipatan jadi sampling sistematis ini adalah sampling yang menggunakan nomor urut dari populasi baik berdasarkan nomor yang ditetapkan sendiri oleh peneliti maupun nomor identitas tertentu ruang dengan urutan yang seragam atau pertimbangan sistematis lainnya setelah sudah ditentukan seperti tadi 500 dapat 205 kemudian dari 205 itu peneliti menentukan sendiri kita mau mengambil yang genap nomor yang genap jadi responden karyawan tadi itu secara tertulis sudah ditentukan siapa nomor 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya kemudian kita menggunakan sampling sistematis tidak acak maka dari 500 itu untuk menemukan 205 sampel maka dibuatlah kita ambillah dari yang genap boleh yang ganjil boleh atau kelipatan terserah itu tergantung peneliti itu namanya sampling sistematis kemudian yang ketiga masih dalam jenis probability sampling yang ketiga itu macamnya adalah proportionate stratified random sampling ini adalah satu teknik sampling yang hampir sama dengan simple random sampling namun penentuan sampelnya memperhatikan strata atau tingkatan yang ada di dalam populasi misalnya begini populasinya adalah karyawan PTX berjumlah misalkan 125 kemudian dengan rumus sloven atau rumus yang lain dan tingkat kesalahan 5% diperoleh besar sampelnya 95 jadi dari 125 kemudian dihitung secara rumus sloven dan yang lainnya misalkan dapatlah sampelnya 95 nah populasi yang 125 itu itu karyawannya itu ada dalam 3 bagian misalkan dalam perusahaan itu ada 3 bagian misalkan bagian marketing bagian produksi maupun bagian penjualan misalkan nah masing-masing misalkan marketing itu jumlahnya 15 kemudian produksi 75 dan penjualan 55 ini misalkan nah kan jumlahnya 125 nah kita mau mengambil 95 dari masing-masing itu maka jumlah sampel yang diambil berdasarkan masing-masing bagian tersebut ditentukan dengan membuat satu hitungan rumus ya dimana sampel untuk mencari sampel itu kita harus membagi populasi kelas populasi kelas berarti populasinya setiap kelas itu tadi disebutkan tadi ya marketing 15 produksi 75 penjualan 35 jadi populasi kelas dibagi jumlah populasi keseluruhan jumlah populasi keseluruhan tadi kan 125 yang 3 bagian ini digabung jumlahnya 125 ya jadi populasi kelas dibagi jumlah keseluruhan kemudian dikali jumlah sampel yang ditentukan jumlah sampel yang ditentukan tadi kan setelah dihitung 125 dengan menggunakan rumus slovin dapatnya kan 95 maka disitulah disebut dengan jumlah sampel yang ditentukan jadi populasi kelas dibagi jumlah populasi keseluruhan dikali jumlah sampel yang ditentukan contoh misalkan marketing jumlahnya tadi jumlah kelasnya berapa populasi kelasnya ada 15 kemudian 15 dibagi 125 sebagai populasi keseluruhan kemudian dikali 95 dapatlah 11,4 kemudian dibulatkanlah menjadi 11 produksi begitu juga 75 dibagi 125 dikali 95 dapat 57 kemudian penjualan 35 dibagi 125 kali 95 dapatnya 27 nah 11 ditambah 57 ditambah 27 sama dengan 95 sampel nah maksudnya ya dia itu proporsional stratified sampling ini tadi supaya kita tahu ya di marketing kita nanti dari jumlahnya 15 kita ambil berapa kita ambil 11 di produksi tadi jumlahnya ada 75 orang tapi cuma kita ambil 50 penjualan tadi 35 kita ambil cuma 27 nah seperti itu ya supaya semua bagian itu terwakili maksudnya nah teknik ini umumnya digunakan ya pada populasi yang diteliti adalah heterogen populasinya atau populasinya tidak sejenis yang dalam hal ini berbeda dalam hal bidang kerja sehingga besaran sampel pada masing-masing seterata atau kelompok diambil secara proporsional untuk memperoleh sampel tadi kemudian yang keempat ya ada yang disebut dengan disproportionate stratified random sampling disproporsional stratified random sampling ini adalah teknik yang hampir mirip dengan proportionate stratified random sampling dalam hal heterogenitas populasinya akan tetapi ketidak proporsionalan penentuan sampel itu didasarkan pada pertimbangan jika anggota populasi berstrata namun kurang proporsional pembagiannya ya misalkan begini ada populasi karyawan PTX jumlahnya seribu misalkan yang berserata berdasarkan tingkat pendidikan mulai dari SMP SMA D3 S1 S2 namun jumlahnya sangat tidak seimbang ya misalkan SMP 100 orang SMA 700 orang D3 180 orang S1 cuma 10 orang S2 cuma 10 orang juga nah jumlah karyawan yang berpendidikan S1 dan S2 ini kan tidak seimbang dengan atau terlalu kecil dengan tingkatan pendidikan yang lain sehingga dua kelompok ini seluruhnya ditetapkan sebagai sampel artinya yang sedikit itu semuanya diambil kemudian yang banyak itulah baru nanti diambil sebagian atau dibagikan ya kemudian yang terakhir ada disebut dengan cluster sampling cluster sampling ini atau sampling area digunakan jika sumber data atau populasi sangat luas misalnya penduduk suatu provinsi kabupaten atau karyawan perusahaan yang dimana perusahaan ini tersebar di seluruh provinsi nah untuk menentukan mana yang dijadikan sampelnya maka wilayah populasi terlebih dahulu ditetapkan secara random dan menentukan jumlah sampel yang digunakan pada masing-masing daerah tersebut dengan menggunakan teknik proportional stratified random sampling mengingat jumlahnya yang bisa saja berbeda contoh misalkan gini peneliti ingin mengetahui tingkat efektivitas kerja di suatu karyawan di suatu perusahaan nah populasinya adalah tentunya karyawan seluruh Indonesia misalkan kita mau melihat efektivitas kerja karyawan PT Bank Rakyat Indonesia misalkan jadi seluruh bukan hanya di medan saja semuanya misalkan nah karena jumlahnya tentunya kan sangat banyak itu ya maka terbagi dalam provinsi nah maka penentuan sampelnya dilakukan dengan tahapan ada beberapa tahapan yang pertama tahap pertama adalah menentukan sampel daerah misalnya ditentukan secara acak 10 provinsi yang akan dijadikan daerah sampel kemudian tahap kedua mengambil sampel karyawan di tingkat provinsi secara acak yang selanjutnya disebut dengan sampel provinsi nah karena provinsi terdiri dari kabupaten kota maka diambil juga secara acak karyawan di tingkat kabupaten atau kota yang akan ditetapkan sebagai sampel nah disebut dengan kabupaten kota sampel nah dan seterusnya sampai tingkat kelurahan atau desa yang akan dijadikan sampel setelah digabungkan maka keseluruhan karyawan yang akan dijadikan sampel ini diharapkan akan menggambarkan keseluruhan populasi secara umum nah ini penelitian yang sangat berat ya kalau penelitian sangat luas bagi Anda yang baru pertama meneliti nanti ini sangat tidak disarankan yang seperti ini ya karena sangat luas cakupannya maka dalam penulisan judul kan saya sudah katakan kepada Anda cantumkan kota domisili kota domisili itu menunjukkan bahwa ada batasan penelitian dari perusahaan itu contoh misalkan nanti kalau Anda meneliti PT Bank Rakyat Indonesia TBK tidak Anda tulis Medan misalkan nah maka ini artinya Anda meneliti seluruh PT Bank Rakyat Indonesia di seluruh provinsi nah kalau ini yang Anda lakukan maka Anda pakai adalah teknik klaster sampling lalu jenis yang kedua setelah probability sample tadi ini ada non-probability sample non-probability sample ini artinya setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama sebagai sample nah teknik-teknik yang termasuk ke dalam non-probability sample ini ada beberapa yang pertama ada namanya sampling kuota sampling kuota sampling kuota ini adalah teknik sampling yang menentukan jumlah sampel dari populasi yang memiliki ciri tertentu sampai jumlah kuota atau jatah yang diinginkan itu terpenuhi misalkan Anda akan melakukan penelitian tentang persepsi karyawan terhadap kemampuan kepemimpinan manajer misalkan jumlah perusahaan ada 10 nah maka sampel kuota dapat ditetapkan masing-masing 10 perkaryawan misalkan kemudian ada juga sampling incidental yang kedua sampling incidental ini merupakan teknik penentuan sampel secara kebetulan nah atau siapa saja yang kebetulan atau secara insidensial bertemu dengan peneliti yang dianggap cocok dengan karakteristik sampel yang ditentukan maka dia akan dijadikan sampel nah misalnya penelitian tentang kepuasan pelanggan pada pelayanan mall A misalkan nah sampel ditentukan berdasarkan ciri-ciri usia di atas 15 tahun dan baru pernah ke mall A tersebut maka siapa saja yang kebetulan bertemu di depan mall A dengan peneliti yang berusia artinya yang berusia di atas 15 tahun maka akan dijadikan sampel berapa besar jumlahnya nah biasanya kalau seperti ini ditentukan dengan ukuran 100 responden atau 100 sampel nah kemudian sampling purposive ya nah purposive sampling ini merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel misalkan peneliti ingin meneliti permasalahan seputar daya tahan mesin tertentu misalkan maka sampel ditentukan adalah para teknisi atau ahli mesin yang mengetahui dengan jelas permasalahan itu nah atas penelitian tentang pola pembinaan atau misalkan penelitian tentang pola pembinaan olahraga renang misalkan maka sampel yang diambil adalah pelatih-pelatih renang yang dianggap memiliki kompetensi di bidang itu nah teknik ini biasa dilakukan dalam penelitian kualitatif bukan kuantitatif kemudian ada juga disebut yang keempat sampling jenuh nah sampling jenuh ini adalah sampel yang mewakili jumlah populasi nah biasanya dilakukan jika populasi dianggap kecil atau kurang dari 100 nah saya sendiri lebih senang menyebutnya dengan total sampling artinya namanya sampling jenuh tapi kalau kita artikan kita ambil definisi dan bisa kita artikan ini artinya total sampling artinya semua jumlah populasi dijadikan sampel syaratnya cuma satu jumlahnya itu relatif kecil dianggap kecil berapa yang dianggap kecil yang dianggap kecil itu jika kurang dari 100 orang maka semua populasi itu dijadikan sampel ini disebut dengan sampling jenuh atau total sampling nah misalkan penelitian tentang kinerja karyawan PTX misalkan karena jumlahnya itu hanya misalkan 35 orang jumlah karyawannya maka seluruh karyawan itu dijadikan sampel penelitian jadi kalau nanti di dalam judul anda di dalam perusahaan yang anda jadikan tempat objek anda menyelesaikan tugas-tugas anda tugas membuat proposal itu ternyata di perusahaan itu jumlah karyawannya itu hanya kurang dari 100 100 ke bawah maka tentunya semua itu akan diambil menjadi sampel maka namanya sampling jenuh kemudian snowball snowball sampling snowball sampling ini adalah teknik penentuan sampel yang semula kecil kemudian terus membesar ibarat bola salju ini seperti gayanya multi level marketing misalkan akan dilakukan penelitian tentang pola peredaran narkoba di wilayah A sampel mula-mula ada 5 orang napi kemudian terus berkembang pada pihak-pihak lain sehingga sampel atau responden terus berkembang sampai ditemukannya informasi yang menyeluruh atas permasalahan yang diteliti nah teknik ini juga lebih cocok untuk penelitian kualitatif kalau dalam judul Anda tidak cocok ini penelitian tidak cocok pengambilan sampling ini menurut judul yang Anda sudah kumpulkan kepada saya nah itu mengenai teknik-teknik pengambilan sampling Anda bisa baca dengan jelas itu di materinya walaupun nanti terkadang contoh-contoh yang saya sampaikan ini tidak terlalu mirip tapi sama sebenarnya kemudian apa saja yang perlu kita perhatikan dalam penentuan ukuran sampel paling tidak ada dua hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan ukuran sampel pertama yaitu ketelitian atau presisi dan kedua adalah keyakinan atau confidence nah ketelitian ini mengacu pada seberapa dekat taksiran sampel dengan karakteristik populasi sedangkan keyakinan adalah fungsi dari kisaran variabilitas dalam distribusi pengambilan sampel dari rata-rata sampel variabilitas ini disebut dengan standar error atau disembuhkan dengan E E standar E ada kalau nanti Anda rumus apa misalkan rumus persamaan regresi linear berganda nanti Anda temukan itu rumusnya A sama dengan B 1 X1 tambah B2 X2 tambah E nah E itu disebut dengan standar error ya nah sedangkan keyakinan ya semakin dekat kita menginginkan hasil sampel yang dapat mewakili karakteristik populasi maka semakin tinggi ketelitian yang kita perlukan nah semakin tinggi ketelitian maka semakin besar ukuran sampel yang diperlukan ini terutama jika variabilitas dalam populasi terlalu besar nah sedangkan keyakinan ini menunjukkan seberapa yakin bahwa taksiran kita benar-benar berlaku pada populasi nah tingkat keyakinan dapat ya membentang ya ada rentangnya antara 0 sampai dengan 100% keyakinan 95% adalah tingkat yang lazim atau biasa yang digunakan pada penelitian sosial atau bisnis nah makna dari 95% itu atau alpha alpanya artinya kesalahannya kalau yang yakin kebenaran dia meyakini kebenaran 95% berarti yang tidak yakinnya berarti 5% atau 0,05 ini disebut dengan alpha 0,05 ini adalah setidaknya ada 95 dari 100 taksiran sampel akan mencerminkan populasi yang sebenarnya nah apa apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari pembahasan kali ini bahwa dari berbagai penjelasan yang saya jelaskan di atas itu bisa kita simpulkan bahwa teknik penentuan jumlah sampel maupun penentuan sampel itu sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari penelitian anda dengan kata lain bahwa sampel yang diambil secara sembarangan tanpa memperhatikan aturan dan tujuan dari penelitian itu sendiri tidak akan berhasil memberikan gambaran menyeluruh dari populasi jadi kita tidak boleh sembarangan menentukan harus ada dalilnya harus ada dasar dari penentuan sampel tersebut maka dari itu saya lanjutkan di awal tadi sudah saya berikan mengenai tugas untuk populasi dan sampel ini jadi tugasnya di pertemuan ini selain anda melanjutkan saya ingatkan anda melanjutkan dari latar belakang dari pendahuluan bab 1 mulai latar belakang sampai manfaat penelitian anda lanjut kepada kajian teori kemudian anda lanjut kepada penelitian terdahulu ya nah di penelitian terdahulu ini kan tugas mandiri ke 6 nah ya tugas mandiri ke 5 maaf nah tugas mandiri ke 6 nya apa tugas mandiri ke 6 nya adalah yang pertama anda lanjutkan dari bab 2 itu kan sampai penelitian terdahulu anda lanjutkan ke membuat kerangka konseptual anda lanjutkan lagi ke membuat hipotesis lalu anda masuk ke bab 3 di bab 3 itu ada subbab yang namanya tempat penelitian anda tuliskanlah tempat penelitian kemudian ada objek dan subjek penelitian kemudian anda tulis juga anda terangkan juga dan yang ketiga ada jadwal penelitian jadwal penelitian ini maksudnya estimasi dari rancangan rencana penelitian yang dilakukan nah kesemuanya itu ada semua di skripsi terdahulu senior-senior anda yang sudah sarjana anda bisa lihat bagaimana tata bahasanya tinggal menyesuaikan saja dengan kondisi yang ada jadi tidak terlalu sulit tinggal anda mau datang ke fakultas anda ambil salah satu contoh skripsi kemudian ya sudah anda ikuti saja bagaimana sih buat kerangka konseptual ya kan bagaimana buat hipotesis bagaimana buat tempat penelitian objek dan subjek penelitian kemudian jadwal penelitian nah untuk yang mengenai populasi dan sampel ada juga tugasnya itu sekaligus juga anda mencari informasi atau data mengenai jumlah karyawan ya sesuai dengan judul anda kalau judul anda itu tidak anda spesifikan kepada bagian atau cabang atau departemen maka berarti jumlah keseluruhan karyawan di perusahaan itu kalau anda buat cabang atau departemen anda spesifikkan supaya lebih kecil maka cukup data jumlah karyawan yang ada di cabang atau di bagian itu ya nah tapi kalau misalkan tidak ada kotanya seperti saya bilang tadi ya jumlah PT Bang Rakyat Indonesia TBK berarti seluruh Indonesia ya anda harus cari tahu informasi tentang jumlah populasinya kemudian untuk yang akuntansi juga demikian ya anda harus kalau anda mengambil yang kuantitatif dengan mencari analisis pengaruh ya anda bisa dapatkan informasi mengenai jumlah data misalkan ambil laporan keuangan berarti laporan keuangan dari berapa tahun ya kan misalkan dari 3 tahun 3 tahun itu kan bulan 1 sampai bulan 12 ada 12 kalau 3 tahun kalau anda misalkan mengambil datanya itu per bulan misalkan berarti kan sudah ada 36 bulan misalkan sudah bisa menjadi populasi dan sampel kalau anda merasa berat untuk yang akuntansi kalau anda merasa berat dengan pendelitian kuantitatif dengan harus menghadirkan data-data laporan-laporan keuangan misalkan maka silakan anda boleh ganti judul anda anda ganti pembahasan yang lain silakan anda ambil yang kualitatif boleh yang tidak memerlukan data-data itu tidak memerlukan populasi dan sampel hanya sekedar membandingkan teori kan saya sudah jelaskan ada itu analisis perbandingan ya misalkan anda membandingkan satu teori yang ada dalam akuntansi dengan penerapan dari teori itu di perusahaan kalau ini kan anda tidak perlu tinggal hanya membaca tidak perlu menghitung-hitung mengolah data seperti layaknya kuantitatif ya silahkan untuk anda sesuaikanlah dengan kemampuan anda terima kasih itu saja penjelasan materi untuk populasi dan sampel atau pengambilan sampel saya harap untuk yang ke depan ya kita akan lebih tingkatkan lagi sebelum UTS ini saya batasi dulu sampai populasi dan sampel nanti setelah UTS kita lanjut kepada jenis dan sumber data kemudian teknik pengumpulan data kemudian teknik analisis data sampai kepada definisi operasional variable itu akan kita selesaikan untuk satu proposal ya nah saya pikir anda harus lebih giat ya jadi saya kan sudah berikan informasi terupdate aktual tentang cara bimbingan karena melihat banyak sekali kesalahan-kesalahan yang memang kelemahan dari teknologi yang kita punya jadi tidak terjadi miskomunikasi atau kesalahpahaman yang cukup banyak maka dari itu seperti yang dilakukan oleh tiga orang di semester 7 non-reguler yang sudah saya asisi untuk bab satunya kemudian yang satu orang di reguler sudah saya asisi bab satunya mereka itu melakukan upaya bimbingan tatap muka yang terus-menerus kepada saya ada yang 7 kali 8 kali yang bolak-balik yang memang harus diperbaiki karena kesalahannya fatal itu mereka lakukan nah kalau anda hanya berdiam diri artinya tidak melakukan aksi untuk menyelesaikan tugas anda itu maka ya tinggal tunggu saja hasilnya saya akan hanya memberikan hasil sesuai dengan apa yang anda lakukan ya jadi silakan anda yang menentukan tentang prestasi anda saya hanya akan mengkonversinya sesuai dengan aturan atau dasar penilaian saya ya baik terima kasih selamat bekerja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati